Jadi nenekku tuh kebangun, tiba-tiba di atasnya tuh udah ada sesosok yang mukanya itu ancur banget Terus tuh ada kayak darah sama belatungnya tuh keluar Kewa Podcast, dedication for your information Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Sobat Tio Welcome back to Kewa Podcast Video episode ke-12 Nah gimana nih kabarnya Sobat Tio sendiri? Aku harap kalian sehat selalu dan terus bahagia ya Karena kalau udah bahagia tuh banyak banget hal positif yang datang ke kita Sebelumnya kenalin aku Fatma, aku Risma, aku Ibra, dan aku Bima Jadi Sobat Tio hari ini kita kedatangan adik dari Kilo Jurnalis Angkatan 16 Hai Sobat Tio, gak kerasa kita udah mulai memasuki Podcast Video edisi ke-12 Iya nih bener banget, pastinya Sobat Tio pada kangen gak sih sama kita? Ya pasti dong itu, karena episode kali ini tuh episode yang seru banget daripada episode-episode sebelumnya Kok bisa seru sih, kenapa sih kak? Iya, namunnya kita mau ngapain nih Nah kali ini tuh kita bakal ngobrol-ngobrol sampai nih dengan Sobat Tio Tapi obrolan kita kali ini bukan obrolan yang biasa Karena kali ini kita mau nyeritain pengalaman horor kita Nah buat Sobat Tio pernah gak sih ngalamin pengalaman horor? Mungkin waktu di sekolah, di rumah, atau di tempat yang pernah Sobat Tio unjungi Pastinya pernah dong, karena kali ini kita juga bakal nyeritain beberapa pengalaman horor dari Sobat Tio Kalau kakak-kakaknya disini sama adiknya nih, pernah gak sih ngalamin kejadian horor? Kalau aku sih pernah, pastinya pernah ya Nah kalau di Ibra gimana nih? Ya pernah Oke Kalau ngomongin soal horor kayak gini, aku punya satu pengalaman yang sampai sekarang masih aku ingat Wah kalau masih diingat itu berarti pengalamannya berkesan banget ya Iya, sangat berkesan Dan aku mau Sobat Tio juga tau pengalaman horor aku Oke langsung aja nih, kamu ceritain ke Sobat Tio dan ke kita ya Soalnya kita juga gak penasaran gitu Iya, aku penasaran banget sama ceritanya Jadi ceritanya ini waktu aku lagi di pondok Waktu itu aku sama temen-temen lagi begadang Yang ngebrol-ngebrol santai, cerita-cerita sambil ditemani sangkir kopi Oke Enak banget ya kakak kalau ngebrol-ngebrol sambil ditemani Enak cowok banget ya Iya Di situ posisi kita berada di lantai 3 pondok Yang seharusnya santri gak boleh berada di kawasan tersebut Berarti kamu termasuk santri yang bandil ya? Iya Oke lanjut Satu persatu temenku sudah pada tidur Hanya tersisa aku dan satu temenku yang belum tidur ini Sebut saja namanya Roni Nah kebetulan Roni ini adalah sahabat kecilku dari kampung Setelah cerita-cerita panjang Jam 2 pagi Roni ini ke kamar mandi Aku disuruh menunggu di lantai 3 Jadi di lantai 3 itu yang tersisa cuma kamu sama temen-temenmu yang lainnya yang udah pada tidur Iya Tapi aku nunggu Roni itu di kamar mandi kok lama banget Suasananya semakin mencekam Dingin Aku putusin di situ untuk tidur sebentar Loh Kalau si Roni tadi terus masih di kamar mandi? Gak tau itu Loh jangan-jangan dia ketiduran di kamar mandi Sanggir lamanya juga Nah posisi tidurku itu menghadap ke turun tangga lantai 2 Oh ke arah turun tangga lantai 2 Iya betul kak Jadi kayak merosot gini ya dek? Bukan Dia itu gini lho kak Dia itu tidur tapi tidurnya itu menghadap ke arah tangga untuk turun ke lantai 2 Iya Oh Singkat cerita Jam 3 pagi aku kebangun Dengan keadaan setengah sadar Aku melihat ke arah tangga itu ada sosok hitam Yang sedang mengintip aku Awalnya aku berpikir positif Itu adalah sarung apa pakaian yang lagi cicim Iya Tapi aku perhatiin sosok itu kok Semakin jelas Aku jongkok dia ikut jongkok Aku berdiri dia ikut berdiri Eh itu bukan bayanganku kan tapi Bukan Dengan keadaan panik Aku pun memanggil si Roni itu tadi Roni 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 Tapi gak ada jawaban sama sekali Itu aku cepet-cepet Untuk bangunin temanku yang lainnya Tapi itu dibangunin kayak susah banget Tapi anehnya sosok itu malah pindah ke pojok lantai 3 Dengan gerakan kayak merangkak ke arahku Berarti sosok itu kayak mau mendekat ke arah kamu Iya Karena takut Jadi aku tutup mata dong Nah itu tuh kalanjutannya si Roni nya itu gimana deh Aduh aku kurang tau ya kak Kegiatannya di kamer mandi itu ngapain aja Berarti kamu bener-bener gak tau si Roni itu ngapain kamu nanti Iya gak tau Terus pas aku tutup mata itu tadi Aku denger kayak suara Orang siur Dan memanggil-manggil namaku Ibrah Ibrah Dengan nada lirik banget Karena aku penasaran Jadi aku buka mata dong Tapi gak ada apa-apa Disitu aku keadaan panik Merinding Menter Jadi satu Aku langsung lari ke lantai satu Dan berkegas Untuk tidur lagi Itu temenmu kamu tinggalin gitu deh Iya kak Soalnya sudah Keadaan takut banget Kayaknya si Roni tuh ketiduran deh kak Di kamer mandi Iya mungkin Tapi ya kak Kalau aku di posisinya di Ibrah Aku lebih milih buat pingsan aja Iya sama kak Soalnya kayak Kak udah kayak gitu kan Takut banget Iya serem banget gitu loh Disitu Bener-bener pengalaman horror Yang gak bisa aku lupain sih kak Iya sih aku Kalau jadi Ibrah Juga Kayak merinding Bikin merinding juga Kalau aku sih Aku juga punya pengalaman yang horror Tapi menurut aku Gak seserem punya di Ibrah tadi ya Apa itu kak Mau denger gak kak Mau dong Oke Jadi Disitu ceritanya Aku Di rumah Nah di belakang rumah aku itu Ada kayak lahan Punya seseorang Tapi orangnya itu udah Almarhum Nah sebelum orangnya meninggal Itu sempet nanam Tiga pohon Di lahan itu Yang sebelah kiri Ada pohon pisang Yang sebelah kanan Ada pohon bambu Dan di tengah-tengah itu Ada pohon yang Gede banget Itu pohon apa itu Nah itu aku gak tau Karena pohonnya Emang bener-bener Gede banget Nah di belakang rumah aku juga Kan Ibu aku nanam Sayur-sayuran gitu kan Ada nanam cabai Terus terong Terus juga Kangkung Memangnya suka bertani gitu ya kak Iya Jadi kalau Semisal aku mau ngambil Kayak cabai gitu ya Aku tinggal Ke belakang rumah Nah pada saat itu Kebetulan banget Aku sama ibu aku Lagi di belakang Untuk ngambilin ya Sebagian itu lah Buat dimasak Terus Pada saat itu Entah kenapa ya Rasanya tuh kayak Gak enak banget Nah disitu Aku tuh ngerasa Kayak ada yang Ngelihatin aku Sama ibu aku Dari arah Tiga pohon itu Tiga-tiganya kak Iya Jadi Aku langsung bilang Bang sama ibu aku Bu ini kok Rasanya kayak Gak enak banget Dan kayak Ada yang merhatiin Kita gitu loh Itu ngambilnya Sayurannya Kamu di sore Atau di hari apa Di sore hari sih Kayak surup-surup gitu Iya hampir lah Nah terus Kata ibu aku tuh Kayak Jawabnya santai banget Kayak Yaudah gak apa-apa Itu kan udah biasa Mungkin buat ngejaga Biar gak ada yang Curi gitu loh Nah disitu Aku jadi keinget Sama waktu aku kecil Jadi pas aku kecil itu Aku sering banget Main ayunan disitu Karena di pohon yang besar itu Dulu ada ayunannya Aku sering main disitu Dan aku inget Kalau aku main disitu Aku selalu ngeliat Ada Mbak-mbak cantik Terus juga ada Orang-orang yang Tinggi dan besar Nah Jadi pas disitu Aku Ngomong dong sama ibu aku Aku pernah liat Kayak gini-gini loh Dulu Tapi kata ibu aku Alah gak mungkin itu Mungkin hayalan kamu aja Karena kan kamu masih kecil gitu Tapi Aku juga pernah beberapa kali liat Di dapur Sama di kamar mandi aku itu Biasanya ada Ada mata yang ngintip Dan itu matanya Besar terus Berurat juga Itu maksudnya Berurat itu kayak ngotot gitu ya Iya jadi matanya tuh kayak Dia tuh gede banget Terus kayak hampir keluar gitu loh Otot-ototnya tuh keliatan gitu ya Itu serem banget sih Kenapa enggak? Copot aja Maksudnya apa deh Badi copot Ya copot sekalian aja Loh? Kamu berani deh emangnya Berani Lekatisme itu pingsan dulu deh Kamu tadi aja katanya udah takut gemeter gitu loh Liat gitu aja Kan itu dulu Oh itu dulu Sekarang udah jadi pendekar pemberani Nah pernah pada suatu malam Kayaknya tuh antara jam 2an Aku kan di kamar Terus aku ngerasa Kalau di rumah aku itu Rame banget Akhirnya kan aku keluar kamar kan Aku bangunin ibu aku Tapi ternyata pas aku keluar itu Itu ya enggak ada apa-apa Aku baliklah ke kamar Mungkin tetangga sebelah mungkin Enggak ada apa Oh iya Oh lagi pesta ya tetangga aku Iya bisa bisa jadi Oh itu mungkin juga ya Tapi waktu itu kan aku balik lagi ke kamar nih Terus Tiba-tiba tuh ada suara ketok pintu Yang kayak ngetoknya tuh pake alat gitu Alat apa tuh? Enggak tau ya alat apa Pokoknya ngetok pintu tuh keras banget Nah aku mau Brok 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 gitu apa? Iya kayak Aku mau ceritain juga sedikit Kalau pintu aku itu jadi kayak pintu Tapi di pintunya tuh ada celah untuk kaca sedikit gitu loh Oh jadi bisa kelihatan gitu ya Iya jadi bisa langsung liat Nah disitu kan ada orang yang ngetok pintu keras banget Aku paget dong sama ibu aku Akhirnya kita berdua beraniin buat ngecek Tapi kita kan ngeceknya lewat Cendela kecil yang ada di pintu itu Ternyata gak ada orang sama sekali Dan bener-bener sepi banget Tapi habis itu Aku mencium bau menyan yang kuat banget Waduh Disitu kan pasti merinding kan ya Aku takut kalau terjadi apa-apa juga Akhirnya aku balik lagi ke kamar Nah kan aku udah cerita tuh sama mbakku Tapi kata mbakku Ya itu emang penunggunya yang marah Karena Pohon yang besar tadi yang aku ceritain Pohon di tengah yang besar Itu ternyata udah ditebang Jadi mungkin marah kali ya Yang penunggunya disitu Kayak gak terima gitu Ibarat itu aja di rumah ya kak disitu Iya Tapi marahnya tuh lebih ke Ini rumahnya Kak Risma Kayaknya emang bukan di rumah aku aja deh Oh semuanya Jadi kayak lebih ke teror gitu ya Iya Aduh Mau bales dendam gak kak yang Rumah kok gitu dirubuhin Iya Soalnya Pokoknya kan yang dirubuhin juga Soalnya mungkin Mereka itu kan kelihatan bukan kamu Dikiranya kamu nanti yang nebang Biasanya kayak makhluk-makhluk kayak gitu tuh Biasanya gak terima gitu loh Gak terima kalau rumah mereka itu Sampai dirubuhin atau gimana Iya kita aja kan juga gak terima kan kak Kalau semisal diusik Apalagi mereka Iya itu sih kak Nah dari cerita Risma tadi Aku juga gak ingat Aku tuh juga punya cerita horror nih Tapi yang ngalaminya bukan aku Siapa tuh Tetangga aku Nah kebetulan tetangga aku itu ya Seumurannya kita Itu tuh sukanya Tetangga aku kebetulan tuh sukanya mancing Mancing apa tuh kak? Ya mancing ikan dong Nah kebetulan banget di deket rumah aku Itu ada kolam ikan Yang biasanya ya buat mancing ikan malam-malam gitu Habis itu dia itu mancing Udah sampe jam 2 Nah kebetulan waktu jam 2 itu Dia itu udah merasa ngantuk Nah itu mancingnya berdua ya Dia sama ayahnya Sebentar kak disini aku mau tanya tuh Jam 2 itu jam 2 malam Apa jam 2 siang? Ya pastinya jam 2 malam ya Soalnya kan dia juga apa ya Anaknya tuh sukanya keluar malam-malam gitu loh Kalau siang itu dia malah gak keluar Kayak keluar ya berarti Iya Ini dia pas siang gitu ya Nah lanjut Waktu jam 2 itu Dia udah ngerasa ngantuk berat banget Makanya dia mutusin untuk pulang Nah kebetulan pulangnya itu lewat depan rumah aku Nah Wijin di depan rumah aku itu Terdapat kak pohon-pohon pisang gitu loh yang banyak Kak Bima kayaknya tau deh Tau dong Aku tetangga kamu juga Nah disitu pas waktu dia jalan lewat depan rumah aku Nah dia tuh terkejut kak Di depan rumah aku pas Ya kayak apa ya Di sebelahnya pohon pisang Pohon pisang itu Nah disitu katanya ada sesosok makhluk Ya bisa disebut poci Nah itu katanya besar dan tinggi Dan aku sebenernya juga gak tau ya Itu pocong dari mana Aku gak tau Nah katanya pokoknya dia tuh waktu liat itu Bener-bener nge-freeze Nge-freeze nya lama banget Bener-bener lama disitu sekitar adalah setengah jaman Hah? Ada ya bener-bener ini Kalau si poci juga nge-freeze juga Iya kan dia kan disitu Cuma gini-gini Berarti dia selama nge-freeze itu dia tetapkan pocinya itu Enggak Dia membelakangi Dia kan tau Maksudnya kayak pocinya disana Terus dia tau Dan otomatis dia tuh nge-freeze selama kurang lebih katanya itu setengah jam Nah lanjut Waktu dia habis nge-freeze Dia kalau udah bergerak kan dia baca-baca doa juga ya Setelah dia bergerak Dia tuh lari lagi kembali ke kolam ikan Sama ayahnya tadi Dia tuh katanya disitu bener-bener ketakutan Dan itu katanya dia pertama kali lihat sesosok makhluk itu Oh jadi itu tadi dia enggak sama ayahnya ya jadi? Iya enggak Dia itu kan ngantuk berat Oh jadi dia duluan gitu ya? Iya bener Jadi dia duluan Terus semenjak kejadian itu juga sih Dia tuh kalau lewat depan rumah aku enggak pernah sendirian Meskipun siang itu enggak pernah sendirian Jadi dia tawa banget Iya sih pasti ada traumanya gitu lah Kak Tapi aku heran banget sih Soalnya kalau emang bener-bener ada sesuatu makhluk disitu Kok dirumah enggak gitu loh Maksudnya Alhamdulillahnya enggak gitu ya Mungkin itu Kak Mungkin udah tau kalau itu tuh temennya gitu loh Iya bisa jadi sih Berarti selama kakaknya tinggal dirumah itu enggak pernah ngelihat yang poci itu tadi? Enggak pernah kalau digangguin sih juga enggak pernah Alhamdulillahnya Makanya kalau waktu aku diceritain itu sama tetangga aku, aku tuh kayak Masa sih ya Gak percaya juga ya Nah keingat kak Fatma ceritanya tadi kok agak Dikit mirip-mirip dikit gitu ya sama ceritaku Sama sih kak aku juga enggak dicerita aku bukan pengalamanku tapi aku diceritain sama nenekku Wow emang daerah rumah kita tuh emang terkenal angker-angker banget ya Banyak setan ya Iya aku juga Kebetulan nih sobat pia rumah aku dan Bima itu terkenal apa ya lingkungannya angker gitu ya Bim Yes bener banget Dan cerita aku ini berlatar waktu nenekku masih baru nikah nih Berarti ceritanya udah lama banget ya Iya udah lama banget Bahkan itu ibuku belum mahir Oh iya dong Kan baru nikah Iya iya Oke jadi ceritanya itu dimu Ceritanya itu suatu malam Nenekku tuh lagi di rumah sendirian Itu masih menantin baru di rumah sendirian Iya baru nikah banget sih Dan ceritanya itu kakekku kan lagi biasa lah malem-malem Cowok Enggak remuda sih ngopi kak Biasanya sambil main catur gitu ya Iya iya Nah itu nenekku lagi sendirian di rumah Terus nenekku tuh kaya ketiduran gitu loh ya kak Sambil nungguin suamiku kaya dateng-dateng sih Terus dengan cuaminya enak-enak caturan Iya Wah berarti ini horror banget sih Terus gimana itu kelanjutannya Jadi nenekku kan lagi tiduran nih Tiba-tiba itu kaya ada hawa-hawa yang kaya dingin itu kak Gak enak banget Iya gak enak banget hawanya Yang pasti bikin bulu kuduk Iya bulu kuduknya meredih sampai nenekku tuh kebangun Nah ini nih yang buat nenekku takut Jadi nenekku tuh kebangun Tiba-tiba di atasnya itu udah ada sesosok yang mukanya itu hancur banget Terus tuh ada kaya darah sama belatungnya tuh keluar Iya ngeri Itu di depan mukanya Iya jadi kan nenekku lagi tidur Terus tuh di depan di atasnya itu udah mukanya sosok itu Wah gak kebayang sih kalo di situasi kaya gitu Iya Gak bisa banyak Terus kan nenekku tidurnya di kasur yang belakangnya itu kaya bisa dilewatin gitu loh kak Jadi kaya bisa jalan gitu loh Jadi kaya sosoknya itu ada di atasnya gitu Nenekku kan baru bangun tidur Terus kan nih Iya kaya langsung iya nyawanya tuh kaya belum kekumpul Biasanya kan kakak-kakak juga gitu kan kalo tidur Iya 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 Jadi kaya Masih Kediba-kediba nih Huh Langsung kaya tiba-tiba Shock gitu orangnya Keadaan sengah sadar ya Iya keadaan sengah sadar Tiba-tiba itu langsung tersadar banget Kalo itu tuh ada sosok gitu Nah itu first impressionnya nenekmu itu lihat sesosok itu tuh gimana Kalo katanya nenekku ya Nenekku tuh ngelihatnya tetep diam Soalnya nenekku udah gak tau bakal mau ngapain Dan juga gak tau bakal ngapain Oh berarti sama kayak nge-freeze gitu ya Iya nge-freeze Kalo Kak Risma di posisi neneknya Kak Bima Udah pasti Vincent ya itu Ya itu pasti sih Ya sih pasti sih Nah terus aku mau lanjutin ya ceritanya Iya Nenek aku jadi kan kayak Giyong gak tau apa-apa Tapi di dalam hatinya Nenekku kan eh nenekku itu baca Apa aja ayat yang dibisa sama nenekku Oh Dari Anas pokoknya banyak macam gitu sama nenekku Ya pokoknya semuanya dibaca gitu ya Iya Iya dari pertamanya tuh Oh enggak dong kalo doa sebelum makan Sebelum makan Biasanya tapi kalo orang takut itu kayak Apapun doa itu dibuat Iya Tau juga sih aku juga Pokoknya nenekku bacain semua ayat ya Dari hati nih awalnya Kayak baca 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 Eh tiba-tiba keluar aja dari mulutnya Oh bisa bergerak Iya bisa bergerak Dari bacanya awalnya dari hati ya kak Terus tiba-tiba langsung aja bacanya dari mulut Kayak kak ucap gitu Iya kak ucap Nah habis itu kak ucap itu nenekku malah Makin keras makin keras bacanya Sampai Sampai Tetangga aku yang kebetulan itu Saudaranya Saudaraku juga Itu sampai dateng ke rumah Oh berarti bener-bener teriak Iya Iya sampai Sampai kayak bacanya teriak gitu loh Oh Emang sekeras itu Sampai Tetangga ku itu Eh saudaraku itu kayak Sampai khawatirin Sampai Apa Ketuk-ketuk pintuku Kan otomatis suaranya juga makin Kedenger gitu ya kak Iya Nenekku tuh juga makin keras bacanya kak Oh mungkin biar saudaranya tuh enggak Kalau nenekmu itu enggak Eh Iya Biar suaranya itu kedenger Iya bener-bener Nenekku tuh juga kayak Udah dengar Kalau saudaraku tuh udah ketuk-ketuk Tapi masih freeze Iya Iya Mungkin bingung ya mau ngapain juga Shaking shocknya ketemu itu Iya Makanya itu nenekku juga makin keras Biar saudaraku juga notice Terus saudaraku tuh udah notice Dia juga kayak Yuh Awakmu nyapo yuh Gitu Oh kalau istilah Jawa gitu Iya kalau istilah Jawa gitu Sampai pokoknya Mereka berdua itu juga kayak Makin Yang ketuk-ketuknya juga makin keras Nenekku juga makin keras Sampai itu tiba-tiba nenekku Nggak tahu kenapa ya Nenekku tiba-tiba jatuh dari kasurnya Terus ngelihat atas sudah nggak ada Nah habis itu dibuka kan pintunya Terus ditanyain Kamu kenapa kok Kek baca ayatnya tuh kuras banget Kayak orang kenapa gitu kan Terus digulangin sama Nenekku nggak apa-apa Nenekku nggak apa-apa Oh itu nggak mau menjeritain gitu Iya Nenekku nggak mau menjeritain Ya biasanya kalau shock itu Mesti nggak mau ceritain Oke kak berarti itu pas Waktu saudaranya ketuk-ketuk Ternyata pintunya tuh dikunci ya Iya dikunci Oh makanya nggak bisa Nengulang Iya nggak bisa nengulang masuk Dan dari cerita pengalaman Nenekku nih Aku jadi tahu kalau Kejadian-kejadian horror yang pernah aku alami nih Itu mungkin dari Ada hubungannya Iya ada hubungannya dari itu tadi Emangnya ada kejadian apa tuh kamu Oh iya nih Aku kan dulu juga sempet Jatuh nih Terus aku Nenekku tuh ngajakin Ngecek ke orang mintar Dan katanya itu Ada penunggu Di sebelah rumah aku itu ada Pohon sawo Sama pohon coklat Pohon coklat gitu Iya Dan aku tuh juga Sering banget main kesitu Sampai pernah ada kayak Nyenggol Nyenggol-nyenggol Daunnya gitu loh Ya kayaknya orangnya nggak Oh berarti Mungkin pengundinya Marah ya Ya pengundinya marah Oke sebentar kak Tadi kan kakaknya bilang Katanya pas jatuh Langsung dibawa ke orang pintar Berarti itu mungkin dari jatuhnya udah Bukan jatuh yang biasa gitu ya Kalo dibilang sih jatuhnya itu juga nggak terlalu parah ya kak Kan aku jatuhnya itu kayak tanganku gini apa namanya Oh maksudnya gini Iya posisinya gini Tapi sebelum jatuh itu aku tuh dipanggil Kayak ada temen-temenku manggil Dan itu wah udah suruh Udah suruh kayak aku dipanggil Bim Bima Bim Bima gitu Kayak diajakin main gitu ya Iya dan itu tuh kayak Nadanya ngajak main temen-temenku Jadi kayak aku inget Oh itu kan cukup Terus aku langsung lari gitu kak Terus tiba-tiba kayak ada sesuatu dan bikin aku jatuh gini Oh di dorong gitu ya Katanya Katanya orangnya yang bisa lihat itu katanya aku di dorong sama Karena kalo dilihat dari posisi jatuhnya kan kayak gini Ya pasti dari belakang ya Nah itu Oh yang kamu sampai patah tulang itu ya Iya sampai patah tulang tanganku Berarti sampai parah gitu ya Iya sih Oh ya ngomongin kan tadi kak Fatma udah Kak Risma udah Dan di Ibra tadi juga udah Kita kan juga udah nyediain nih Question box buat Sobat Tio yang mau cerita pengalaman horonya Dengan banget tuh Dan kita udah memilih beberapa cerita nih Yang untuk diceritakan ke Sobat Tio sendiri Nah cerita yang pertama disini ada cerita dari Tia Juliana Dari kelas 10 AKL 2 Nah ceritanya ini Tia Juliana ini seorang dulunya seorang santri Nah dulu kan dia Kalo santri kan pasti ada hubungannya sama pesantren ya Nah disitu dia itu sama temennya yang bernama Nikmah Itu lagi nyetrika di lantai 2 Nah perlu Sobat Tio ketahui bahwa waktu itu di pesantrennya Tia Juliana ini Itu kayak udah pada pulung gitu loh kak Jadi kayak waktunya pulang Oh iya Jadi kayak mudik Oh iya 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 Aku kira tadi waktunya pulang tuh Karena udah sore terus pulang gitu gak nginep gitu Bukan itu jadi kayak mudik gitu ya Udah pada mudik yang dari luar-luar pulau Tapi yang kalo masih di sekitar anak sekitar itu Itu masih di pondoknya di pesantrennya Oh iya 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 Nah kebetulan banget si Tia sama si Nikmah ini Di situ di pesantren Nah mereka itu kayak ngejalanin aktivitas setrika berdua di lantai 2 Nah waktu Nikmah si temennya Tia ini ngelihat jendela Kan ini ya setrikanya kan hadapnya jendela Dan di depan jendela itu Depannya itu ada sekolahannya mereka Sekolahan mereka yang biasa Oh sekolah pondoknya Iya sekolah pondoknya Nah waktu si Nikmah itu ngelihat di depan Itu si Nikmah ngelihat seorang yang mereka kenal ini Yang namanya Mbak Ella Nah si Nikmah ini kan ngelihat Mbak Ella kok berjalan Berjalannya itu bener-bener sendirian Dan bijis di tempat pesantrenya itu kayak gelap banget Soalnya emang anak-anak pondoknya itu udah pada Gak ada gitu loh Jadi lampu jalanannya gelap Terus pesantrenya juga gelap gitu Dan kan kalau aku jadi Nikmah kan juga kayak bingung gitu ya Kok ada orang jalan sendirian ke sekolahan itu Padahal sekolahnya udah Iya sekolahnya udah Itu udah agak malaman gitu loh Nah setelah itu kan ya Nikmah itu pengen ngajak bicara Si Mbak Elanya ini Terus dia panggil Mbak Ella Mbak Ella gitu Ya Mbak Elanya itu ya kayak dialog seperti biasa Seperti kayak pada umumnya manusia Kayak Mbak Ella yang biasanya gitu Iya bener Nah setelah mereka bercakap ngobrol-ngobrol lah ya Ngobrol-ngobrol Nah Mbak Elanya ini pergi kembali lagi ke sekolah Tapi si Tia sama si Nikmah ini kayak ya udahlah ya gitu loh Nah dari situ ada salah satu temennya Si Tia sama si Nikmah ini Nyapa dari belakang Hei kamu ngomong sama siapa gitu bilangnya Nah si Tia kan juga kayak inget gitu tuh Oh iya kan Mbak Ella kan asalnya dari luar pulau Berarti kan otomatis dia udah pulang Maksudnya udah gak di pesantren gitu loh Berarti yang aku ajak omong siapa gitu Nah pas waktu temennya si Tia ini ngomong sama Tia Itu Tia langsung mikir kayak gitu Terus seketika Tia sama Nikmah ini Lihat-lihat tante-tante-teman kayak Aduh siapa nih yang aku ajak omong gitu Tapi mereka tuh memutuskan juga gak mau langsung bilang ke temennya Kayak aku tadi ngapain-ngapain itu gak mau Jadi mereka kayak nyembunyiin lah cerita Berarti itu yang lihat Mbak Ella itu cuma Tia sama Nikmah itu tadi Iya bener temennya itu gak ngelihat Malah temennya itu bingung kalian itu ngomong sama siapa gitu Nah ya itu sih cerita sebenernya dari Tia Juliana sendiri Jadi juga banyak pisah horor Tapi salah satunya yang menurut Tia paling mengerikan itu itu Nah jadi itu tadi beberapa pengalaman dari kita dan dari Sobat Pio nih Dan Sobat Pio juga harus ingat ya dari cerita-cerita kita tadi Kalau kita tuh hidup gak cuma ada kita aja Pastinya juga ada dari alam-alam lain Ya ada mereka Dan perlu Sobat Pio ingat juga Kalau kita gak mau hidup kita diusik Di segi kita juga gak boleh musik kehidupan mereka Iya betul Nah jadi walau mereka itu Kita gak bisa melihat mereka Mereka itu bisa melihat kita dan mereka itu ada di samping kita Iya itu bener banget Oke Sobat Pio kita ucapkan terima kasih Untuk Sobat Pio yang sudah bersedia Menceritakan pengalaman horornya ke kita Dan kita juga berterima kasih nih buat Sobat Pio yang udah stay tune nonton kita terus nih Dari awal sampai selesai Dan semoga dengan obrolan podcast video kali ini Sobat Pio bisa terhibur dengan cerita-cerita kita tadi Nah bener banget tuh buat Sobat Pio Jangan sampai ketinggalan ya Podcast-podcast edisi berikutnya Dengan cara like, comment, subscribe Dan jangan lupa aktifin tombol loncengnya Dan terima kasih buat Sobat Pio yang udah dengerin podcast kita sampai selesai Sampai jumpa di podcast video edisi selanjutnya ya Well, goodbye Good day